Kita menegaskan akan menindak tegas siapapun yang melakukan permainan dan tindak tidak mengikuti aturan terkait komoditas minyak goreng. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut pasukan sudah melimpah sehingga ada kerancuan ketika di pasar ada kelangkaan atau barang dijual di atas HIT. Setelah melakukan operasi pasar, Kementerian Perdagangan menyebut ada kerancuan terkait ketersediaan dan harga minyak goreng di pasar. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membantah adanya kelangkaan minyak goreng karena total pasokan minyak sawit kebijakan DMO sudah lebih dari 391 juta liter. Lutfi menyebut produk minyak goreng yang saat ini beredar diproduksi menggunakan minyak sawit hasil DMO sehingga tidak ada alasan bagi pedagang maupun retail modern dan tradisional bahwa harga beli dari distributor sudah tinggi. Mendang menegaskan Oknum yang menjual minyak di atas HIT tak segan-segan akan diproses secara hukum. Kementerian berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk mengawal agar kebijakan HIT minyak goreng dapat dipatuhi seluruh pelaku usaha. Saya beserta Kepala Badan Pangan Nasional sudah berkoordinasi dan kami akan dengan berkoordinasi dan akan melakukan peninjauan dan mengatur oleh dengan Mabes Polri untuk memastikan daripada ketentuan HIT ini. HIT ini akan berlangsung untuk waktu yang lama, panjang tidak kurang dari setahun untuk memastikan ketersediaan dan objektivitas, yaitu memberikan keadilan dan kenyamanan kepada masyarakat untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga telah meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas spekulan yang menimbun komoditas sehingga kebutuhan masyarakat tidak terganggu. Praktik spekulan membuat terjadinya kelangkaan barang dan kenaikan harga. Supaya dilakukan penegak hukum yang tegas terhadap para spekulan yang menimbun komoditas sehingga kebutuhan masyarakat menjadi terganggu. Ini harus diambil tindakan tekan. Tapi kalau tidak, nanti akan berpengaruh, kemudian menjadi pelangkau. Dan berpengaruh pada pelangkauan barang dan juga pada harga yang baik. Wakil Presiden juga meminta jajaran pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional, untuk segera membenahi persoalan distribusi stok pangan. Apalagi jelang Ramadan yang akan segera tiba, pembenahan tata kelola pangan menjadi krusial untuk menjaga stabilitas pasokan, stok, dan harga. Tim Liputan, Berita Satu.